Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesia ku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi lagi yang katanya penghasil uang. Oke, penghasil uang. Nama aplikasinya adalah Kavoep. Kavoep. Lucu Pak ya namanya Kavoep. Ini konon katanya para pemain VTube, yaitu Bebek Dunguhalu Idiot VTube, yang Kavok, Kavok gitu maksudnya, Kavok main VTube, lari ke Kavoep. Maka dari itu namanya jadi Kavoep. Asalnya dari Kavok. Ya itu bercanda lah ya. Nah, kenapa banyak pemain VTube yang lari ke Kavoep ini? Karena tugasnya mirip dengan VTube. Cuma nonton video atau nonton iklan. Sama. Kerjanya sama. Jadi mereka sudah terbiasa kan di VTube nonton iklan gitu ya. Nah, di Kavoep ini juga nonton iklan. Dibayarnya juga pakai dolar gitu ya. Satu dolarnya sekarang dipatok Rp14.400. Ya, saya nggak tahu ya apakah nanti dolarnya bisa berfluktuasi, entah. Tapi sekarang katanya dipatok di Rp14.400. Nah, di sini menurut catatan saya, mana ini? Ya, mereka yang diundang teman dan terus dia masuk dikasih setengah dolar. Jadi kalau Anda diundang teman, Anda daftar, dikasih setengah dolar. Lumayan kan? Rp7.200. Dikasih gitu ya. Nah, Anda sebagai pengundang, kalau Anda sudah join gitu ya. Berarti kan Anda mereferensikan kan ya. Maka Anda berhak dapat 10% dari pendapatan bebek dungu yang Anda jerumuskan. Itu bonus penjerumusan. Nah, di sini yang menariknya adalah misinya tadi saya katakan nonton iklan dan undang teman. Nonton iklan dan undang teman. Kira-kira begitu ya. Nah, kita lihat ya. Kita langsung lihat saja. Marketing plannya itu seperti apa sih? Dan apa sih yang membuat Kavo App ini sekarang katanya lagi viral? Begini, kalau saya lihat di grupnya mereka di Telegram. Nah, ini yang menurut saya kreatifnya Kavo App. Dia kreatif dalam arti kata ketika dia memperkenalkan Kavo App itu dibikin seperti misterius. Dia tidak buka total Kavo App-nya itu permainannya seperti apa. Sehingga orang-orang pada bertanya-tanya. Itu kalau saya masuk bronze itu bayar berapa sih? Karena dia ada beberapa tingkatan. Nanti saya kasih lihat ya. Kalau saya masuk yang silver bayar berapa sih? Tidak dijelaskan. Sengaja. Sengaja dia tidak ini. Mari kita lihat saja di sini ya. Kita lihat saja di sini. Nah, orang yang apa namanya ya? Beginner. Beginner. Nah, beginner ini free. Ini free. Tapi paketnya hanya bisa 90 hari. Tapi menarik ya. Sudah dikasih free tapi 90 hari. Justru nanti kita lihat paket-paket yang berbayar cuma 30 hari. Kalau di VTube kan 40 hari ya. Setelah itu Anda harus perpanjang lagi. Nah, ini gratisannya 90 hari. Nah, di sini untuk beginner member istilahnya. Juga tidak disebutkan nonton berapa video. Oke. Nonton berapa iklan. Tapi dikasih tahu. Pokoknya sehari kalau Anda tuntaskan nonton iklan yang dia minta. Anda dapat 0,1 dolar. 0,1 dolar kira-kira berapa itu? 1440 ya. Iya. 1440. Kalau dia 14.400 ya. 0,1. Per harinya. Subscription fee memang disebut coming soon. Nah, kenapa disebut coming soon? Ini yang saya bilang triknya mereka membuat orang bertanya-tanya. Ketika Anda meregistrasi, ini kan saya coba saya masuk, saya registrasi, diminta nomor rekening saya. Ya, kasih. Saya kasih lah. Karena saya yakin dia nggak bisa nguras saya punya nomor rekening. Dan saya juga nggak tahu dia verifikasinya gimana. Mungkin dia nanti kalau saya masukkan nomor rekening BCA saya, misalnya, dia daftarkan gitu di sistem dia. Dia lihat apakah saya terdaftar atau nggak. Mungkin begitu. Siapa tahu saya jalankan dan saya mau ditransfer uang. Itu maksudnya verifikasi. Nah, di sini sengaja dibuat orang tadi bertanya-tanya. Karena verifikasinya butuh waktu 1x24 jam. Setelah Anda terverifikasi, baru muncul ini di sini nih. Yang subscription fee-nya berapa. Tapi yang saya sudah dikasih tahu, kalau beginner member yang subscription fee-nya itu 0. Anda nggak usah bayar. Di sini kenapa masing tulisannya coming soon? Karena saya punya rekening BCA saya belum terverifikasi. Harus nunggu besok lagi. Kalau sudah terverifikasi, muncul di sini berapa. Nah, kalau saya baca diskusi di grup mereka, di Telegram. Janjinya verifikasi 1x24 jam, banyak yang sudah 2 hari tidak terverifikasi. Ya, mungkin karena meledak gitu ya. Banyak yang daftar. Karena banyak yang kafok di VTube daftar di Kavo app ini. Sehingga dia 2 hari pun ada yang belum terverifikasi. Tapi kalau sudah terverifikasi, katanya yang beginner member ini 0 rupiah. Katanya, saya belum bisa lihat. Karena di sini saya punya akun, istilahnya gitu ya. Belum terverifikasi. Kita lanjut. Nah, yang bronze member ini berbayar. Berbayar. Nah, cuma di sini juga nggak dikasih tahu. Karena kan akun saya belum terverifikasi. Nah, di sini cuma berlaku 30 hari. Nah, di sini dikasih 10 ribu member. Harusnya bronze member berbayar. Tapi kali ini dia promosi. Dia kasih free. Tapi saya belum bisa masuk karena belum terverifikasi. Tapi hanya untuk 10 ribu member pertama. Setelah lewat dari 10 ribu member pertama, ya bronze member berbayar. Dan ini sementara mungkin karena free, dia hanya aktif 30 hari. Karena free. Dia kasih promosi nih. Ayo, siapa bebek tunggu 10 ribu pertama masuk. Saya kasih free. Kira-kira begitu. Di sini tidak ada detail misalnya menonton berapa video. Tetapi yang saya lihat dari diskusi mereka. Nah, untuk kelas yang bronze member ini sehari hanya nonton 2 iklan. 2 iklan dia dapatnya setengah dolar per hari alias 7.200. Kemudian, di atas bronze, ya itu namanya silver. Nah, ini paketnya 90 hari. 90 hari. Dua kali lipat lebih panjang dari VTube yang cuma 40 hari. Di sini tidak kelihatan. Anda harus bayar berapa. Karena tadi saya punya akun belum terverifikasi. Dan di grupnya mereka juga saya tidak menemukan harga berapa yang Anda harus bayar untuk jadi silver member. Tetapi di sini sudah berbayar. Yang bronze tadi pun sebenarnya berbayar. Tapi karena dia promo, dia kasih untuk 10 ribu pertama. Free. Nah, silver member dia tidak kasih tahu berapa. Tapi dia sudah kasih tahu. Sama menonton video setiap hari dapat 1,08 dolar. Anda kali saja dengan 14.400 tadi, gitu ya. Di sini saya tidak dapat info berapa iklan yang Anda harus tonton sebagai member silver. Saya yakinnya sih, kalau yang ini-ini sih akan lebih banyak ya. Disuruh nonton iklannya lebih banyak. Karena penghasilannya lebih besar. Kira-kira begitu. Kemudian yang gold member. Di sini Anda lihat gold member. Juga tidak dikasih tahu Anda harus bayar deposit berapa. Tapi berbayar ini. Subscription fee-nya, kan dikasih tahu situ kan. Coming soon. Belum keluar kan, karena saya punya akun belum terverifikasi. Tetapi berbayar. Istilah dia subscription fee biaya berlangganan. Oke lah. Masa nonton iklan berlangganan. Di sini aja kan lucu ya. Berlaku sama 90 hari. Nonton videonya berapa, tidak dikasih tahu. Tetapi penghasilan per hari Anda 3,6 dolar. Menarik ya. Kemudian, kalau Anda naik lagi, tentu bayar lebih mahal. Menjadi platinum member, tentu Anda harus top up lagi berapa. Tidak tahu. Karena sekali lagi, akun saya belum terverifikasi. Dan di grup telegram mereka juga saya tidak temukan. Berapa yang Anda harus bayar untuk jadi platinum member. Tetapi ini berbayar. Pasti bayarannya lebih tinggi lagi. Karena per hari Anda dapat 10,8 dolar. Alias 144 ribu sekian. Oke. Nah, kemudian. Diamond member. Nah, ini sepertinya diamond member ini yang tertinggi. Masa berlakunya 90 hari. Juga tidak dikasih tahu depositnya berapa. Tapi, penghasilan hariannya 30 dolar coy. Nonton videonya berapa, tidak penting lah. Tapi saya yakin akan lebih banyak. Per hari Anda dapat 30 dolar. Lumayan loh kalau 30 dolar itu kira-kira hampir 450 ribu per hari loh. Jadi kalau sebulan, ya ada kali aja. Berapa itu? Berapa itu? Ya, hampir. Selama 90 hari akan menghasilkan Anda sekitar 45 juta. Ya kan? Karena kalau 30 dolar sehari, saya genapin lah ya. Jadi 15 ribu. Kalau 15 ribu, artinya kan 450 ribu. Kali 30. Ya, kalau dikali 30. Kira-kira hampir 15 juta. Kali 3 bulan, 45. Ya, antara 40 sampai 45 juta lah. Ya. Potensi penghasilan. Karena berlaku 90 hari. Dugaan saya. Diamond member ini dijual, pasti lebih murah dari 45 juta. Karena dia pasti menawarkan keuntungan kan buat Anda. Ya kan? Menawarkan keuntungan. Selain bonus, Anda menjurumuskan tadi bebek tunggu yang saya bilang. 10 persen dari penghasilan bebek tunggu Anda. Oke? Nah, jadi kesimpulannya apa ini? Kalau buat bebek tunggu, wah menarik dong nih Pak ya. Cuma nonton iklan aja. Kalau diamond tuh bisa dapat 30 dolar. Iya, tapi Anda bayarnya pun pasti besar ini. Dugaan saya. Dugaan saya minimum 10 juta. Walaupun di sini masih belum dikasih tahu. Karena potensi penghasilannya 3 bulan, antara 40 sampai 45 juta. Kira-kira lah ya. Kan saya nggak pakai kalkulator nih. langsung baca langsung ini. Pasti Anda bayar, ya tidak-tidaknya sekitar 10 juta. Platinum, saya tidak tahu berapa, tapi pasti dikasih keuntungan di atas 100 persen untuk 3 bulan biasanya. Jadi kesimpulannya, ini tak lain dari permainan money game. Ya, gampang dong. di mana orang iklannya yang dibayar? Seperti saya mengulas VTube. Terus, orang itu mau berbayar. Padahal dia tidak mengharapkan orang itu beli barangnya. Beda kalau Anda iklan di YouTube, itu ditargetkan. Misalnya dia tahu nih, orang ini, dengan edukasi yang sedemikian rupa, maka iklan yang cocok, misalnya mengenai investasi, mengenai mungkin kripto, dan lain-lain. Tapi kalau dia tahu profil pemain YouTube, ya YouTube ini adalah ibu rumah tangga, mungkin promosinya Shopee, Tokopedia gitu kan, targeted. Nah, itu pun murah. Di YouTube sering saya bahas, 1000 tayang 1 dolar, alias sekali tayang 15 rupiah. Kalau kita pakai patokan YouTube, umpama bener ada orang yang pasang iklan di Kavo App gitu ya. 15 rupiah, sekali tayang, terus dia bayar Anda, sehari 30 dolar, kalau yang diamond member. Taruhlah dia harus nonton 10 iklan. 30 dolar, ya, 30 dolar tadi berapa saya sudah hitung? Kira-kira kan 450 ribu ya, kalau dolarnya 15 ribu. 450 ribu, kalau nontonnya 10 iklan, berarti satu iklan Anda dapat 45 ribu. Mana ada yang mau bayar Anda sekali klik 45 ribu? Nggak ada, pemasang iklan yang mau bayar. Jadi sudah ketahuan ini bodong. Nggak mungkin orang mau iklannya ditonton, cuma diklik bayar mahal. Nggak ada. Nggak ada. Seperti YouTube, sama. Terus bagaimana dia membayar? Iya, gampang. Pertama kali Anda dibayar dari uang yang Anda setor ke mereka. Sampai berapa hari, diharapkan Anda merekrut bebek dungu, supaya Anda tetap bisa dibayar. Nah, kalau perekrutan selesai, atau perekrutan makin lama makin sulit, karena kan sekarang sudah banyak bebek cerdas ya, ya ini nggak akan lewat 2 bulan hitungan saya. Ya kan? Stop. Apalagi kalau Anda tidak bawa bebek dungu. Sistemnya akan tahu, wah ini orang main sendirian nih, dia tidak menjurumuskan bebek dungu. Dia nggak mau bayar ke Anda uang dari bebek dungu yang lain gitu kan. Ya Anda di tengah jalan bisa di-kick out. Anda mau protes di mana? Dikeluarkan dari grup. Mau lapor ke mana? Alamatnya nggak tahu. Anda sudah bayar, main sembarang bayar. Diketawain kalau Anda laporan. Oke? Jadi saran saya, hindari Kavo App ini. Yang meskipun sedang diserbu nih, sama para bebek dungu halu idiot video, menurut kabarnya. Ya? Banyak katanya yang main di sana sekarang. Ya silahkan saja gitu ya. Tapi kalau saya sarankan Anda, kalau mau jadi bebek cerdas, hindari Kavo App ini. Karena ini adalah money game juga. Yang akan scam pada waktunya. Oke? Demikian saja bahasan saya mengenai Kavo App. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, kerabat, Handai Tolan. Agar mereka juga semua boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.